Halo guys, David disini, dan ini adalah Xiaomi 12 Pro. Flagshipnya Xiaomi ini bos! HP terkuat Xiaomi buat tahun 2022, yang punya satu bagian yang saya penasaran banget, chipsetnya itu loh, Snapdragon 8 Gen 1. Chipset terkuat dari Qualcomm buat sekarang. Kalau urusan cepet-cepetan pake chipset flagship baru, Xiaomi memang nggak mau kalah lah. Harusnya Xiaomi 12 ini bakal jadi HP pertama dengan Snapdragon 8 Gen 1, yang dijual resmi di Indonesia ya, biasanya kayak gitu. Tapi soal tanggalnya saya nggak tau kapan, jadi kita tunggu aja. Unit yang kita bahas sekarang ini masih versi China, dipinjemin oleh toko di Tokopedia yang namanya Apple 3. Biasanya kalau nyari barang yang seru-seru, saya main kesana sih, termasuk 12 Pro ini. Waktu itu saya beli Pixel 6 Pro disana, terus pas bahas kacamata yang ada kameranya pun, saya belinya di Apple 3 juga. Lumayan rutin lah buat cek disana, sampe ada HP ratusan juta juga kalau berani beli. Kalau anda pengen mampir ke tokonya, bisa cek link di bawah aja. Oh iya, sekalian buat ngingetin dikit, kalau lagi mampir ke Tokopedia, jangan lupa buat sekalian top up pulsa atau kuota, bayar tagian listrik, air, TV kabel, dan lain-lain. Bayar tagian kartu kredit pun bisa di Tokopedia, karena disana banyak layanan digital yang bikin kita nggak ribet. Kerjain semua dari HP, di satu aplikasi aja. Bahkan bayar samsat pun juga bisa lho. Buat info lebih lanjut soal produk digital di Tokopedia, dia bisa cek link di bawah juga. Sekarang waktunya unboxing! Nanti kita bakal benchmark sama main Genshin ya, semoga dia nggak panas kayak si kakaknya itu si Snapdragon 888. Ya tapi itu nanti pas kita ngetesnya, sekarang kita nikmatin dulu experience ngebuka kotaknya, yang saya baru agak nyadar dikit kalau tulisan 12-nya itu entah kenapa agak ke kiri dikit ya, kayak nggak seimbang gitu, kayak agak berat ke sebelah kiri dikit. Kalau digeser ke sini dikit, mungkin bakal kerasa lebih enak gitu, tapi ya udahlah. Disini ada logo Xiaomi, ada tulisan Xiaomi 12 Pro, disini ada sound by Harman Kardon. Jadi seperti biasa udah 2 kali apa flagship Xiaomi pake stereo speaker dari Harman Kardon, dan suaranya mantep banget. Disini ada tulisan Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 Pro, dan di sekitarnya nggak ada apa-apa sih. Kalau bukan HP resmi, memang biasanya tempelannya nggak terlalu gimana lah. Di bagian atas ini ada keterangan soal varian apa yang lagi kita bahas. Ini ada RAM 8GB dan internal 128, alias yang paling rendah, soalnya ada 8128 yang ini, ada 8256, dan ada 12256. Jadi ada 3 varian, warnanya sendiri ada hitam, ungu, putih kalau nggak salah, dan warna yang kita unbox kali ini warna hijau. Kita buka dulu, disini ada tulisan Xiaomi seperti biasa, tapi nggak bakal ada sambutan dari Alvin, karena Alvin nggak bakal nyambut kita kalau kita belinya bukan yang versi resmi Indonesia. Yang ada malah dibilang, woi beli yang versi resmi lah garansinya jelas, kalau beli yang kayak ginian kan udah ROMnya bukan ROM global, ROM China, terus garansinya juga nggak ada, jadi ini sekedar preview buat unbox, eh buat kalau misalnya si Xiaomi 12 Pro dan Xiaomi 12 masuk ke Indonesia. Disini ada casing silikon, mungkin kalau masuk ke Indonesia bakal sekitar Maret ya, atau Februari lah. Biasanya kalau flagship Xiaomi sekitar bulan Februari sih. Disini ada si Xiaomi 12 Pro yang warna hijau, ini hijaunya nggak terlalu hijau sih, malah agak kebiruan ya, ini tulisannya sih green vegan leather gitu ya, tapi kalau saya lihat ini lebih ke warna kayak biru yang dikasih dicampur warna putih banget gitu, ini kayak warna apa ya? Ya ini kayak warna telur bebek sih, itu biru atau hijau? Iya, telur bebek kan? Biru, biru hijau? Kevin bilang hijau, gua bilang biru. Ijo telur asin. Telur asin, kalau telur bebek nggak pasti hijau ya? Ya biasanya yang asin itu telur bebek, sama aja kan? Yaudah lah, ini pokoknya warna telur bebek lah atau telur asin. Ini kalau anda pengen komen, sebenarnya ini warna apa, ada nama spesifiknya silahkan, cuma kita kan kearifan lokal kita pakai nama warna telur asin aja. Terus di bagian dalamnya ada lagi charger 120W yang diklaim bisa ngecas si HPnya, dalam waktu 18 menit. Dan waktu itu udah pernah kita buktiin di Mi Mix Ultra yang 4, dan memang kebukti 120W sekenceng itu. Ini sendiri, dia baterenya 4600mAh jadi lumayan gede. Di sini kita dapetin charger atau kabel, ee... ya... kabel buat charging. Dari kepala Type A to Type C. Terus nggak ada apa-apa lagi, sekarang kita coba lihat detail dari desainnya dengan lebih dekat. Di sini kalau misalnya kita pesen yang warna telur bebek ini, kita bakal dapetin tekstur yang agak beda ya, karena khusus warna ini dia dikasih apa? Belakangnya itu bukan plastik, bukan kaca, bukan metal, tapi bahannya itu vegan leather. Jadi memang serasa HP flagship kayak di Oppo, Find X... X2 malah, X3 nggak ada vegan leather selalu kayak. Oh terus kayak Infinix yang flagship itu, tapi itu kayak vegan leathernya beda kualitas sih. Ya biasanya di HP yang special edition itu dia bagian belakangnya, atau HP yang mahal itu bagian belakangnya pake vegan leather. Pake vegan leather. Dan si Xiaomi 12 Pro ini juga ngikutin langkah yang sama. Kalau bagian belakangnya sendiri, layoutnya lumayan mirip ya, ini ada kamera utama 50MP, ada kamera telephoto, dan ultrawide 50MP juga. Cuma di sini ada sentuhan yang menarik, yang belum pernah saya lihat dibanding yang lain, di sini kayak ada grid gitu, garis-garis pemisah antar si lensa. Jadi kayak kerasa rapi gitu, walaupun ya sebenarnya kalau nggak ada garis juga biasanya susunannya kayak gini, ini cuma ada garis kayak lebih ada aturannya aja, kayak lebih jelas aja. Di sini ada LED Flash dan ada tulisan 50MP, yang mana ketiga-tiganya 50MP. Di sini ada logo Xiaomi, branding Xiaomi, di sini ada tombol power dan tombol volume, terus ada garis antena, ada garis antena, di atas ada speaker, ini stereo-nya bukan stereo-stereoan yang pake ke depan yang kecil, tapi dia ada speaker khusus, ada Herman Cardone, ada IR Blaster, kesayangan kita di HP Xiaomi, terus ini pulse aja, ada garis antena aja, dan di sini ada speaker lagi karena stereo, USB Type-C, mikrofon, dan ini nggak usah kita lihat deh, ini harusnya dual nano SIM, tadi saya lihat di gambar cuma di Indonesia, belum tentu, jadi kita skip aja. Wah dia udah MIUI 13! Cuma karena MIUI-nya bukan versi global, jadinya ya ini belum bisa bener-bener dinilai di review, atau kayak gimana sih pas yang kalau di HP ini pas kita bahas HP yang resmi baru, nanti saya bakal kasih kesannya kayak gimana, sekarang setting-setting dulu. Sip! Jadi saya selesai setting-setting juga akhirnya, tadi udah install game, udah coba main-mainin dikit, dan ini adalah penampakan paling awal dari Xiaomi 12 Pro, jadi karena ini ROM-nya China mungkin, jadi dari awal dia langsung kasih waktu yang berbeda, 2 zona waktu kalau misalnya dia keluar dari China Standard Time, di sana udah jam 6 sore, di sini di Jakarta beda sejam jadi jam 5, di sini juga aplikasi-aplikasinya masih bawaan sana semua, tapi saya udah install Google Play Store, ya ini catatan sedikit, jadi apa yang anda lihat di sini bakal beda banget sama versi resminya, kecuali dari tampilan kayak gini-gini MIUI 13 harusnya bakal sama sih. Ya ini bagian notif, terus kalau kanan dia bakal masuk ke shortcut-shortcutnya, dan bagian setting kira-kira kayak gini, ada widget sih di MIUI 13. Kalau dari spek layarnya sendiri, dia ini punya ukuran 6,73 inci, jadi lumayan gede, cuma di tangan nggak kerasa gede loh, di tangan kerasa enak, dipegangnya kayak HP-HP standar, nggak segede kayak angkanya 6,73 mungkin, karena dia itu luber-luber sampai ke samping gini ya, jadi bagian sana juga dihitung. Terus resolusinya ini 2K, panelnya E5 AMOLED, LTPO 120Hz, touchnya 480Hz, dia kecerahannya 1500 nits, kacanya Gorilla Glass Victus, HDR10+, udah support, Dolby Vision, ini kayak layar yang kalau dari speknya sama sekali nggak ada yang dipotong sama sekali ya, ini juga di display mid dapetin nilai A+, jadi ya kualitas layar HP flagship memang harus kayak gitu sih, HP ini sendiri beratnya sekitar 200 gram lebih dikit lah. Sekarang kita coba lihat skor AnTuTu-nya, tadi saya udah tes, ini dia dapetin 945 ribu, pecah rekor dari yang Snapdragon 888 kemarin, yang Snapdragon phone aja dia 800 ribuan, ini Xiaomi dapetin 945 ribu, hampir sejuta ya! Tapi ada yang menarik, ini saya ngetesnya di mode balance. 945 ribu tadi tuh modenya balance, jadi HP-nya berusaha nyimbangin panas dan performanya. Nah sekarang kalau kita hidupin performanya, jadi nih ada peringatan langsung, performance mode, jadi performanya bakal naik, tapi makan banyak baterai dan ada isu overheat, overheat, banyak kebalik kali ini, overheat! Turn on anyway, oke kita hidupin. Yang penting kita pengen lihat performa maksimalnya itu kayak gimana, cuma skor yang ada di Xiaomi ini belum tentu ada di Snapdragon 8 Gen One Line ya, mungkin HP lain coolingnya lebih bagus atau lebih jelek, ini khusus HP Xiaomi aja yang ROMnya global, dan tadi saya udah paling update juga. Sekarang kita coba tes again. Harusnya sih panas, tapi skornya sejuta semoga ya. Tadi saya pas pegang, saya lupa cek suhunya berapa, karena dia nggak panas-panas banget yang balance mode. Mungkin balance mode ini salah satu cara Xiaomi buat nanggepin isu kemarin, yang Mi 11 itu kan parah banget. Snapdragon 888 mau gimana pun pasti overheat, mau modenya apapun. Jadi ya kali ini mereka kasih pilihan balance mode, kalau mau suhunya aman, enak, saya udah coba. Kalau performance mode, kita harus lihat lagi. Ini kayak gimana. Panas sih pasti ya, tapi coba kayak gimana. Ini kok performanya aneh ya? 847 ribu, tadi 945 kan? Ini mah kayak skor Snapdragon 888, cuma dia nggak panas. Ini tangan saya pegang, dia nggak panas. Ini kalau coba kita rekam, kalau kita rekam, dia titik paling panasnya cuma 38, kalau kemarin si Mi 11 kan pas panas banget itu bisa sampai 50, sampai pegangnya aja kayak lagi disiksa gitu, karena sakit banget. Tapi ini pegangnya anget-anget aja, biasa. Kayak HP anget pada umumnya, kayak HP lain. Cuma, skornya juga kayak HP lain. Nggak kayak HP yang chipsetnya spesial. Entah kenapa bisa kayak gini ya, yang balance tadi justru bisa skornya maksimal 945, ini kalau di performance-in malah jatuh ke 847. Apa artinya mode apapun nggak ada gunanya? Coba main game deh. Ini kalau main Genshin, ini tadi saya udah ada ngetes sekitar setengah jam di 2 mode, jadi masing-masing sekitar 15 menit. Kalau kita main di performance mode, memang si HP bakal berusaha nge-push game-nya sampai ke 60 fps, walaupun seperti yang bisa anda lihat di grafik ini, dia jarang bisa nyentuh 60 fps stabil itu, jarang sih biasanya 60, 50, 40, dan paling rendah sekitar 30an, cuma dia bisa ke 60. Kalau saya main di balance mode, dia kayak mentok di berapa ini? Ini kayak 40an fps doang, jadi mau HP-nya lagi nggak panas pun dia bakal mentok di 40an aja, kayak bener-bener dibatesin, bikin inget sama HP Samsung sih, HP Samsung yang pake Snapdragon 888, tapi performanya mentok di 35 doang. Jadi kayak gimana ya? Dia kayak punya performa yang kuat banget sebenarnya, tapi karena udah luka di masa lalu kali ya, jadi Xiaomi bener-bener main aman, walaupun di performance mode juga, tapi tetap nggak bisa konsisten 50 ke atas gitu, walaupun jelas lebih mulus ya. Buat suhunya sendiri antara balance mode sama performance mode, ini nggak jauh beda, performance mode paling tambah 1-2 derajat doang. Jadi kalau mau dibilang performance mode lebih jauh, lebih panas, dan lebih kenceng, nggak juga sih di sini. Oh iya ini software yang saya pake buat ngetes frame rate-nya, kalau anda pengen coba ini namanya PerfDoc ya, jadi biasanya saya pake buat ngetes fps di suatu game itu berapa banyak, pas lagi review HP, tapi ya saya pakenya ini aja sih, kalau anda developer mungkin bakal dapet lebih banyak fayda lagi, karena di PerfDoc ini kita bisa liat data janknya berapa, data starternya gimana, RAM yang kepake berapa, baterai yang kepake berapa, jadi datanya lengkap banget kalau misalnya anda seneng soal peneliti angka-angka kayak ginian, kalau minat linknya udah saya taruh di bawah. Sekarang kita coba tes kamera 50MP-nya, ini semuanya 50MP, mau yang utama, mau yang ultrawide, mau yang tele, jadi lumayan gampang buat ngafalnya, cuma tele fotonya dia 2x optical zoom aja ya, si Samsung Galaxy S21 FE walaupun dia 8MP doang tapi dia 3x, jadi ya antara mana yang lebih penting mungkin tergantung HPnya, nggak bisa dilihat dari angka doang. Ini hasil sementaranya silahkan dinilai sendiri, tapi ya ini belum final sama sekali, belum final software yang bakal masuk ke Indonesia jadi ya, tes-tes aja dulu. Jadi gitu aja dulu, Unboxing buat Xiaomi 12 Pro, ini kesan awal saya sih lumayan meyakinkan ya, si Snapdragon 8 Gen 1, dia nggak di bawah 700, nggak di bawah 800 kayak HP-HP Snapdragon 888 kemarin, cuma dia juga nggak se-wow yang saya bayangin sih, dikirain Qualcomm sampe ngubah nama Snapdragon 8 Gen 1, bukan 898 lagi, jadi saya kirain bakal loncat banget, cuma kesan awal saya nggak segitunya sih, buat HP-nya Xiaomi sendiri, ya ini HP flagship banget, tapi nggak ada IP68 sih, kurangnya sih. Belum sebut tadi. Ya kita tunggu aja, Xiaomi Indonesia bakal kapan masukin HP ini dan harganya berapa, abis itu baru kita review lebih dalem, sampel foto lebih banyak, dan kita komentarin harganya juga pastinya. Jadi demikian Unboxing buat Xiaomi 12 Pro, like kalau nggak suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Snapdragon, ya ini lebih ke 8 Gen 1 juga sih karena penasaran. Setengah-setengah. There you go. nah... begu Analytics nah.... eh.. kemudian, agak